Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Di antara mereka yang menunggu, ada yang merasa percaya diri, ada pula yang cemas. Di luar, ada lautan manusia, tetapi di dalam akademi, sangat sepi. Di jalan yang sepi, dinaungi pepohonan di kedua sisinya, seorang gadis muda berjalan perlahan dengan kepala menunduk. Gadis muda itu baru berusia 14 tahun. Dia segar dan alami, murni dan mengintimidasi. Pada pandangan pertama, orang tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Dia selalu tidak berdaya dan rela tenggelam di dalamnya. Kelembutan saat dia menundukkan kepalanya seperti teratai air yang tidak tahan terhadap angin dingin. Perasaan mendalamnya seperti teratai salju yang mekar di daerah bersalju. Dia mengenakan jubah akademi berlengan lebar dan ketat. Di sekeliling pinggang rampingnya, terdapat ikat pinggang berwarna perak muda yang menonjolkan pinggang rampingnya dengan sempurna. Di tubuhnya, jubah akademi biasa memberinya gaya yang unik. Tangannya yang seperti batu giyok lembut seperti sutra, kulitnya halus seperti krim, alisnya tipis, dan dia memancarkan aura bangsawan yang samar. Wajahnya yang tampak lembut dipenuhi dengan ketidakpedulian yang membuat orang menjauh ribuan mil. Di cuping telinganya yang halus tergantung sepasang liontin yang berkilauan. Saat liontin bergoyang, mereka mengeluarkan suara gemerincing lembut, seperti musik bergerak yang dimainkan oleh mata air pegunungan dan karang. Seorang gadis muda yang sesegar teratai S secara alami menarik perhatian banyak orang. Anak laki-laki memujanya, anak perempuan iri padanya. Bukan hanya penampilannya, gadis muda ini adalah anggota halaman dalam. Dia baru berada di Winmoon Academy selama dua tahun, tapi namanya sudah lama dikenal oleh semua orang di akademi. Gadis muda itu memiliki sedikit energi bela diri atribut S. Meskipun kemurnian energi bela dirinya hanya tingkat tinggi, kekuatan serangan atribut S-nya lebih kuat daripada banyak atribut lainnya. Terlebih lagi, dia memiliki guru yang baik, salah satu guru cantik di Akademi Winmoon, Yun Ying. Bagaimana mungkin gadis muda yang luar biasa seperti itu tidak menarik perhatian orang lain? Di antara mereka, ada tiga orang yang terkuat. Pangeran kedua, Hua Xinyu, cucu dari marshal keluarga Yun, Yun Hu, dan cucu dari Perdana Menteri saat ini, Jiang Yu. Bisa dibilang identitas ketiganya luar biasa. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyetujuinya sejak lama. Namun, gadis muda ini tidak menunjukkan rasa sayang sedikit pun terhadap mereka bertiga. Dia bahkan memperlakukan mereka dengan dingin. Oleh karena itu, dia mempunyai julukan lain, si cantik es. Namun karena keberadaan Yun Ying, mereka bertiga tidak berani memaksanya atau mempermainkannya. Belum lagi Yama yang masih hidup di belakang Yun Ying, dia sendiri bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Saat berada di pelataran luar, pernah ada seorang putra bangsawan agung yang menjadi cacat karena suatu tipu muslihat. Dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Alasan, siapa yang berani membicarakannya. Alasan dengan raja yang luo dari neraka yang masih hidup. Pacaran kematian. Oleh karena itu, tidak masalah untuk mengejarnya. Tetapi jika ada yang berani melakukan hal lain, itu hanya akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, kepala wansin menunduk dan alisnya yang ramping sedikit berkerut. Ada ekspresi kesusahan di wajahnya. Saya ingin tahu apakah saudara Hao ada di sini. Dia mengangkat kepalanya sedikit ketika dia mendengar desahan dan suara-suara yang datang dari luar akademi. Sebelumnya, dia tidak memahami perasaan di hatinya, tapi sekarang dia benar-benar mengerti. Dia merindukannya. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan sosoknya hampir sepanjang waktu. Untuk melupakan sementara waktu, dia memilih untuk berkultivasi tanpa pamrih. Oleh karena itu, hanya dalam waktu dua tahun, budidayanya telah dipromosikan ke tahap lanjutan Master Beladiri. Di saat yang sama, dia juga yang termuda di pelataran dalam. Dalam dua tahun terakhir, setiap tahun, wansin datang ke sini untuk mencari sosok familiar itu. Namun, sekali dua kali, dia kecewa. Kakak Hao, apakah kamu lupa tentang Sinir? Penantian dua tahun berulang kali gagal. Memikirkan kesedihannya, lapisan kabut muncul di matanya yang cerah dan perlahan menyebar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia hanya menunggu dengan bodohnya. Dia percaya bahwa kakaknya Hao pasti akan datang mencarinya. Sinir. Suara yang agak jelas dan menyegarkan terdengar, menyebabkan tubuh wansin sedikit gemetar. Segera setelah itu, kabut di matanya hilang, dan wajah mungilnya yang cantik digantikan oleh ekspresi dingin. Bahkan, ada sedikit rasa jijik. Mengabaikannya, dia dengan cepat berjalan menuju pintu masuk akademi. Sinir, tunggu aku. Ini adalah pria berbadan tegap yang dikelilingi oleh sekelompok pria muda. Wajahnya putih dan bersih, dan dia tinggi dan ramping. Dia adalah seorang pemuda tampan. Namun, kekuatan sebenarnya tidak sesuai dengan penampilannya. Pada usia 17 tahun, dia adalah seorang master bela diri tingkat pemula. Dia adalah salah satu anggota pelataran dalam Akademi Win Moon dan cucu dari Perdana Menteri Negara Kabut Barat, Jiang Yu. Melihat wansin mengabaikannya, wajahnya yang tampan langsung berkedut dan jejak kebencian muncul di matanya. Sangat cepat, kebencian berubah menjadi kecemasan dan dia dengan cepat mengejarnya. Di luar, ada lautan manusia. Di depan platform pemeriksaan, ada lebih banyak kecemerlangan. Mengikuti suara tutor, terdengar teriakan kaget dan desahan frustrasi dari kerumunan. Wansin, kenapa kamu keluar? Seorang tutor pria parubaya melihat Wansin keluar dan bergegas untuk bertanya. Guru, saya baru saja melihat-lihat. Anda dapat kembali bekerja. Wajah cantik Wansin menunjukkan senyuman tipis saat dia menjawab dengan sopan. Mem. Tutor itu menganggupkan kepalanya dan kembali ke posisinya sambil tersenyum sopan. Wanita muda cantik yang berdiri di pintu masuk tentu saja menarik perhatian banyak orang. Kemanapun pandangannya tertuju, para pemuda itu pasti akan menegakkan punggung dan tersenyum. Cek-cek, aku tidak menyangka Akademi Bulan Angin memiliki wanita secantik itu. Kalau saja. Ha, Anda benar-benar berani bermimpi. Tidakkah kamu melihat sikap tutor terhadapnya tadi? Apakah itu sikap yang seharusnya dia miliki terhadap seorang siswa? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. He he, aku baru saja memikirkannya, hanya memikirkannya. Fenghao samar-samar menggelengkan kepalanya saat mendengar argumen di sampingnya. Dia mengikuti pandangan mereka dan menoleh. Sosok anggun muncul di garis pandangnya, menyebabkan tubuhnya langsung kaku. Siner. Tatapan Fenghao tertuju pada sosok yang tersembunyi di lubuk hatinya. Ingatannya kembali ke kota Yulan. Saudara Hao. Suara manis itu sepertinya selalu terngiang-ngiang di telinganya. Tubuhnya gemetar. Sudah lebih dari dua tahun sejak terakhir kali dia melihat wanita muda itu. Emosinya yang tenang kembali bergejolak, dan napasnya menjadi cepat. Siner. Melihat sosok itu, mata Fenghao bergetar, dan tubuhnya tanpa sadar terjepit ke depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Diperas, orang di depan secara alami tidak senang. Dia menoleh dan berteriak dengan marah. Minggir. Mata Fenghao menyipit, dan hembusan udara dingin berkumpul di sekelilingnya. Suhu di sekitarnya juga turun dengan cepat. 1-1-2 Siner, apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Yu keluar dengan wajah penuh kelembutan. Melihat sosok ramping di depannya, jejak keinginan melintas di matanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Beberapa tutor secara alami melihat pemandangan ini juga, tetapi mereka berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan urusan mereka sendiri, bahkan tidak menoleh untuk melihat ke belakang. Jiang Yu, Hua Sinyu, dan Yunhu mengejar Wansin. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Akademi Winmun. Tak perlu dikatakan lagi, mereka bertiga bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh para tutor. Siner, apakah kamu sedang mencari seseorang? Sudut mulut Jiang Yu bergerak-gerak ketika dia melihat Wansin sama sekali mengabaikannya dan memikirkan urusannya sendiri sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, suaranya masih selembut sebelumnya. Untuk beberapa alasan, ketika Wansin mendengar suara ini, hatinya bergejolak. Selain itu, dia tidak melihat Fenghao sama sekali, jadi dia sedikit gelisah. Melihat sekeliling lagi, dia masih tidak melihat sosok familiar itu. Wansin menghela nafas pelan di dalam hatinya. Kakak Hao, berapa lama lagi kamu ingin aku menunggu? Mata gadis muda itu dipenuhi dengan ekspresi suram. Jika dia tidak datang kali ini, dia harus menunggu satu tahun lagi. Siner, siapa yang kamu cari? Apakah anda ingin saya membantu anda melihat? Jiang Yu mendekat dan melihat sekeliling juga. Tidak dibutuhkan. Setelah melihat sekeliling lagi, Wansin mendapatkan kembali sikap dinginnya dan berkata dengan dingin. Dia masuk ke akademi, dengan Jiang Yu mengikuti di belakangnya. Mendengar kata-kata dingin tersebut, udara dingin di sekitarnya menyebabkan tubuh pemuda itu bergetar. Dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya dan mundur selangkah dengan kesal. Hah! Fenghao mendengus pelan dan mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu sekali lagi, hanya untuk melihat sosok anggun mundur ke pintu. Di belakangnya ada seorang pria muda berpakaian bagus. Segera, ekspresi Fenghao menjadi dingin. Aura dingin meledak, menyebabkan para pemuda di sekitarnya menggigil tanpa sadar. Saat mereka menatap pemuda dingin di depan mereka, mereka semua mundur beberapa langkah. Mereka tidak mengerti mengapa suhu turun, sehingga mereka tidak berani bertanya. Siapa orang itu? Apakah Yu Nying yang mengaturnya? Mata Fenghao berbinar. Dia tidak bisa tenang. Wansin tidak tahu apa yang terjadi, tapi Yu Nying tahu. Selain itu, Yu Nying harus menyadari hubungan antara dia dan Wansin. Semakin dia berpikir, semakin dia membayangkan yang terburuk. Gelombang iritasi naik dari lubuk hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Yu Nying. Suara dingin keluar dari celah gigi Fenghao. Matanya dipenuhi rasa dingin. Gelombang emosi tirani melonjak, menyebabkan matanya memerah saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Bangun, kamu di mana? Sebuah suara lama bergema di benaknya. Tiba-tiba, gelombang kesejukan melonjak dan memadamkan emosi tirani hingga membuatnya terbangun dan berhenti berjalan. Bukan itu yang kamu pikirkan, nak. Setelah mengatakan ini, Penatua Feng tidak mengatakan apapun lagi. Bukan itu yang kupikirkan. Fenghao sedikit terkejut. Dia merenung sejenak dan matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan dan ekspresi pahit muncul di wajah tampannya. Mungkin, tapi aku percaya pada siner. Hatinya menjadi tenang saat memikirkan gadis yang mencarinya dengan penuh harap. Mungkin dia mencariku. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, sudut mulut pemuda itu membentuk lengkungan yang indah. Serangkaian perubahannya mengejutkan para pemuda di sekitarnya yang mengikuti seleksi. Mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Hah. Setelah menghela nafas panjang, Fenghao berdiri di sana dan menunggu pemilihan. Waktu berlalu, matahari yang menyala-nyala di langit merangkak dengan kecepatan yang sangat lambat. Akhirnya, setelah separuh matahari berlalu, Fenghao tiba di platform pengujian. Biasa, selanjutnya. Wajah guru paru baya itu dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan mengumumkan akhir dari seseorang. Fenghao meluruskan sudut bajunya dan berjalan dengan ekspresi tenang. Dia perlahan mengulurkan lengannya dan meletakkannya di platform pengujian sedingin es. Dia menutup matanya dan mengaktifkan teknik evolusi. Usaran Yuan bela diri di tubuhnya bergejolak dan inti aneh di atasnya bergetar. Gelombang Yuan bela diri yang dingin keluar dari lengannya di sepanjang tendon dan pembulu darahnya. Bang. Dengan suara lembut, cahaya menyelaukan keluar dari platform pengujian. Ketika mencapai tingkat rendah, Fenghao menarik tangannya. Kemudian, cahaya pada platform pengujian perlahan menghilang. Setelah sekian lama, tidak ada suara. Fenghao mengangkat kepalanya dan melihat guru paru baya itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Sudut mulut guru sedikit terangkat dan dia bertanya dengan lembut, Guru, apakah saya lulus? Uh. Mendengar suara itu, guru paru baya itu kembali sadar dan berkata, nilai rendah, lulus. Dia samar-samar merasa pemuda ini menyembunyikan sesuatu. Bagi orang awam, sorotan pada platform pengujian perlahan akan meningkat. Namun, pemuda ini langsung bergegas. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemurnian Yuan bela diri pemuda ini jauh dari tingkat rendah. Hanya saja dia menarik tangannya terlalu cepat. Itu tidak benar. Mata guru paru baya itu dipenuhi dengan keraguan. Pemuda ini adalah Yuan bela diri biasa tanpa atribut apapun. Dia yakin akan hal ini. Seharusnya kelas menengah, kan? Logikanya, hanya seniman bela diri dengan atribut tertentu yang bisa mencapai kelas menengah. Namun, di antara beberapa orang tanpa atribut, ada orang-orang berbakat yang dapat mencapai tingkat kemurnian ini. Nama, umur, tingkat kultivasi. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan mendalam dan bertanya secara formal. Feng Hao, 14 tahun, guru bela diri. Melihat ekspresinya, Feng Hao mengerti bahwa gurunya telah memperhatikan sesuatu. Dia tersenyum lembut dan berkata perlahan. 14. Guru bela diri. Mendengar nomor ini, lengan guru paru baya yang memegang sikat itu langsung bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan wajah penuh keterkejutan. Setelah pemindaian yang cermat, dia menemukan bahwa pemuda ini memang sudah menjadi guru bela diri. Terlebih lagi, dia adalah master bela diri tingkat menengah. Hai. Penemuan ini membuatnya menghirup udara dingin. Sial, monster macam apa ini? Mencapai tingkat master bela diri menengah pada usia 14 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius di akademi. Terlebih lagi, mencapai tingkat master bela diri tingkat menengah pada usia 14 tahun adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang jenius. Melihat wajah tampan dan tenang di depannya, guru paru baya itu menahan keterkejutan di hatinya. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara gemetar, Feng Hao, kamu lewat. Berdiri di belakang dan tunggu. Oke, terima kasih guru. Sedikit meringkuk di sudut mulutnya, Feng Hao berjalan ke area yang memenuhi syarat dan berdiri di sana. Tentu saja, tes tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Lagi pula, ada puluhan ribu orang, dan itu bukan masalah kecil. Oleh karena itu, seleksi tahap kedua ditunda hingga sore hari kedua. Seleksi tahap kedua juga merupakan seleksi terakhir, dan itu sangat kejam. Bahkan jika kemurnian Marsial Yuan seseorang mencapai standar, lebih dari setengah dari ribuan orang akan tersingkir. Oleh karena itu, jika kemurnian Marsial Yuan seseorang memenuhi standar, akan sia-sia jika seseorang tidak memiliki kemampuan. Di lapangan umum, Akademi Wind Moon telah mendirikan beberapa arena sementara, semuanya terbuat dari kayu kokoh. Bahkan jika seorang Master Belladiri menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya akan mampu meninggalkan bekas pada mereka. Oleh karena itu, pihak Akademi tidak perlu khawatir akan runtuhnya arena saat pemilihan mahasiswa baru. Di kejauhan, banyak orang berkumpul untuk menonton dari jauh. Pemilihan Wind Moon Academy adalah acara akbar yang hanya terjadi setahun sekali. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Selain itu, banyak orang berpengaruh yang menunggu akhir seleksi untuk datang dan merekrut beberapa pemuda yang tersingkir. Lagipula, sudah sangat bagus bagi Marsial Yuan untuk bisa mencapai level rendah. Prestasi mereka di masa depan tidak akan terlalu rendah. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggunakan orang seperti itu untuk memperkuat kekuatan militer keluarga mereka. Di lapangan terdapat beberapa kelompok yang dibagi berdasarkan umur. Di depan masing-masing kelompok terdapat sebuah arena. Ini juga demi keadilan oleh Akademi Wind Moon. Jika tidak, ini akan sangat tidak adil berdasarkan usia. Adapun Feng Hao, dia secara alami ditugaskan ke kelompok berusia 14 tahun. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar 1 hingga 200 orang. Kelompok dengan orang terbanyak tentu saja adalah kelompok berusia 16 tahun ke atas. Melihat wajah-wajah muda di sekitarnya, Feng Hao tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Temperamennya sepertinya sudah melampaui usianya saat ini. Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Ia bisa melihat dengan jelas kegugupan dan ketakutan di wajah para pemuda di sekitarnya. Melihat ini, dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Bunga di rumah kacam memang tidak bisa menahan angin dan hujan. Meskipun mereka semua berusia 14 tahun, apa yang dialami Feng Hao jelas bukan sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Seorang guru parubaya perlahan berjalan mendekat dan berdiri di depan kelompok Feng Hao. Dengan ekspresi tegas, dia mengamati sekelompok pemuda di depannya. Melihat ekspresi mereka yang berbeda, guru itu tidak mengatakan apa-apa. Untuk bisa berdiri di sini, itu artinya kalian semua sangat luar biasa. Dia berhotbah dengan keras, suaranya bergema di setiap sudut tim. Setelah jeda, dia melanjutkan, tapi Akademi Bulan Angin kami hanya menerima yang terbaik dari yang terbaik. Jika Anda seorang elit, tunjukkan kekuatan Anda kepada kami. Setiap orang harus mengalahkan satu lawan untuk dianggap memenuhi syarat. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Suara-suara berapi api naik ke langit. Darah para pemuda mendidih, dan wajah muda mereka dipenuhi kegembiraan. Seketika, rasa takut dan panik di wajah mereka lenyap. Tidak ada yang akan mengakui bahwa mereka adalah sampah, terutama para pemuda yang kemurnian martial essence-nya tidak rendah. Kebanyakan orang yang hadir terkenal di suatu tempat, sehingga wajar jika mereka merasa bangga dan sombong. Bukan untuk hal lain, tapi untuk kebanggaan hatinya. Feng Hao, yang berada di antara kerumunan, secara alami melihat perubahan pada pemuda di sekitarnya. Dia segera merasakan kekaguman pada mentor ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Jika orang yang emosional ditempatkan di medan perang, dia pasti akan menjadi karakter yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas. Akademi Win Moon ini memang tempat yang menghasilkan segala macam bakat. Jika aku mengalahkan satu orang, bukankah aku akan melenyapkan setengah dari mereka? Feng Hao dengan lembut menghela nafas. Dia tidak mengambil hati hal ini. Menurut Hua Yun Tian, bahkan di antara para martial grandmaster, tidak banyak yang bisa menahan serangan kekuatan penuhnya. Terhadap anak-anak muda ini, mereka terlalu menindas. Setelah itu, sang mentor mulai memanggil nama. Sepasang pemuda berjalan satu per satu. Ketika mereka turun, ada yang senang, ada yang khawatir. Feng Hao berdiri di barisan, matanya menyipit saat dia dengan santai mengamati pergerakan di beberapa arena. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit bosan, jadi dia menutup matanya dan berpura-pura beristirahat. Di matanya, keterampilan bela diri dan kendali para pemuda ini sangat kasar. Jika dia terus menonton, itu hanya akan membuang-buang tenaga. Lagipula, dia sudah memiliki dua keterampilan bela diri kualitas terbaik, dia tentu saja tidak akan tertarik pada keterampilan bela diri di bawah level suan. Dia hanya punya dua gol untuk datang ke Akademi Win Moon. Pertama, mengalahkan Yun Ying. Kedua, menemukan beberapa keterampilan bela diri yang sederhana dan praktis. Lagipula, entah itu tinju guntur berderap atau tebasan petir, meskipun sangat kuat, namun memakan banyak yuan bela diri. Jika dia berada di medan perang, setelah marsial yuan-nya habis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao, Shen Yun. Mendengar panggilan itu, Feng Hao membuka matanya. Dia sedikit mengguncang tubuhnya dan berjalan menuju arena. Saat dia melangkah ke arena, seorang pemuda yang agak montok dengan pakaian mewah mengikuti dari belakang. Dia mendekati Feng Hao dan berkata dengan suara rendah, Hei, jika kamu sengaja kalah dariku nanti, aku akan memberimu kompensasi seratus ribu koin emas. Bagaimana? Ha? Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia dengan dingin menatap pemuda gemuk itu, menjentikan lengan bajunya dan berjalan langsung ke arena. Anda, petik dua. Awalnya, ketika pemuda bernama Shen Yun ini melihat Feng Hao berpakaian sangat sederhana, dia ingin memikatnya dengan keuntungan. Siapa yang mengira Feng Hao akan sepenuhnya mengabaikannya? Dalam sekejap, ekspresinya menjadi agak jelek. Sepasang mata ganas menatap punggung Feng Hao, sebelum dia mengatupkan giginya dan mengikuti. Mulai. Melihat keduanya sudah berdiri di arena, guru parubaya itu membuka mulutnya dan berteriak. Aku akan membuatmu membayar. Mata Shen Yun dipenuhi dengan kebencian saat dia mengancam Feng Hao dengan giginya yang terkatuk. Apakah begitu? Feng Hao dengan ringan mendengus dan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengangkat satu jari. Shen Yun tertegun pada awalnya, tapi segera setelah itu, dia dengan ringan berteriak, sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang Feng Hao. Sepertinya dia mengira Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya. Bahkan ketika dia sudah dekat, Feng Hao tidak bergerak sedikitpun. Senyuman sinis bahkan muncul di wajah Shen Yun. Dia mengangkat tinjunya dan berteriak, Pergilah ke neraka. Pa! Tinjunya jatuh ke telapak tangan, dan arena menjadi sunyi. Shen Yun meronta, wajahnya yang sedikit montok terus-menerus mengeluarkan keringat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Anda salah. Feng Hao memandangnya dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya, dan perlahan berkata, Maksudku adalah, Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Saat dia berbicara, dia perlahan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Rasa sakit di telapak tangannya menyebabkan wajah Shen Yun menjadi sedikit bengkok, dan dia menjerit seperti babi yang disembeli. Saya akui kekalahan. Saya akui kekalahan. Teriakannya yang tiba-tiba segera menyebabkan beberapa orang memandangnya dengan heran. Di arena ini, dialah orang pertama yang berinisiatif mengaku kalah. Chi! Sambil tertawa ringan, Feng Hao dengan santai mendorongnya menjauh, mengabaikannya saat dia berjalan keluar arena. Dia tidak akan mengambil hati orang seperti ini. Di kejauhan, di platform tinggi, Wakil Presiden Akademi Win Moon, Xiao Yusen, berdiri di sana bersama seorang guru parubaya. Jika Feng Hao melihat mereka, dia akan mengenali guru ini. Ini adalah guru yang telah mendaftarkannya untuk ujian. 114. Apakah kamu berbicara tentang pemuda itu? Xiao Yusen menyipitkan matanya saat dia melihat pemuda yang berjalan menuruni panggung. Itu benar. Guru parubaya itu menganggupkan kepalanya saat dia melihat sosok itu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Seorang guru bela diri berusia 14 tahun. Jika dia berasal dari salah satu klan bangsawan, mungkin bisa dijelaskan. Namun, klan tak dikenal seperti itu sebenarnya menghasilkan seorang jenius yang menantang surga. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Tidak buruk, dia memang seorang master bela diri tingkat menengah. Hanya dengan pandangan sekilas, Xiao Yusen dapat melihat tingkat kultifasi Feng Hao. Dia menganggupkan kepalanya sedikit. Ada sedikit kejutan di matanya. Untungnya, ada orang jenius setingkat ini di Akademi Win Moon, jadi dia tidak terlalu terkejut. Pertahankan saja dia. Hanya buang-buang waktu untuk memilih dari sini. Dengan pandangan lain, Xiao Yusen berjalan ke Akademi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Guru parubaya itu tertegun sejenak sebelum dia sangat gembira. Dia dengan cepat berjalan menuju kelompok Feng Hao dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga guru. Lalu, dia berjalan menuju Feng Hao. Hei hei, apakah kamu masih mengenaliku? Guru parubaya itu sangat gembira saat dia bertanya kepada Feng Hao dengan hangat. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ikutlah denganku. Kamu sudah diterima. Guru parubaya itu tersenyum sambil menepuk bahu Feng Hao. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang Akademi. Feng Hao mengikuti di belakangnya perlahan. Dia tidak menunjukkan kegembiraan karena diterima di Akademi pertama. Sebaliknya, wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya. Dipisahkan oleh pintu besar, di dalam jauh lebih tenang. Aroma menyegarkan tercium di lubang hidungnya, menyebabkan alis Feng Hao yang berkerut menjadi rileks. Ini memang tempat yang bagus. Feng Hao dapat merasakan bahwa Marsial Yuan di sini jauh lebih aktif daripada yang ada di luar. Dalam lingkungan seperti itu, efek budidaya pasti akan menjadi dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Mungkin, berkultivasi di sini bukanlah hal yang buruk. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat kilatan dingin melintas di matanya. Ada aura kristal ganjil di Akademi ini. Tiba-tiba, suara penatua fen terdengar di benak Feng Hao. Kristal aneh. Mendengar kata-kata itu, tubuh Feng Hao tiba-tiba bergetar. Langkah kakinya juga terhenti saat dia mengalihkan pandangan ke sekelilingnya. Dia, yang telah merasakan manisnya pemurnian kristal ganjil, secara alami bersemangat ketika mendengar tentang kristal ganjil. Tersembunyi dengan sangat baik, aku hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi. Lokasi persisnya seharusnya berada di Tenggaramu. Untuk jenis atributnya, aku harus lebih dekat untuk mengetahuinya. Suara penatua fen juga mengungkapkan beberapa kejutan, dan dia mendecahkan lidahnya. Lumayan, ini sudah menjadi kristal ganjil kedua, dan aku merasa kristal ganjil ini tidak sederhana. Bukan kristal aneh yang sederhana. Hati Feng Hao bergetar, dan pupil matanya membesar. Dengan visi penatua fen, dia masih mengatakan itu tidak sederhana, tetapi dia dapat membayangkan bahwa kristal ganjil yang tersembunyi di Akademi Win Moon pasti memiliki atribut yang bagus. Anda ingin? Suara agak lucu penatua fen terdengar, menyebabkan Feng Hao yang bersemangat tertegun. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, dengan fisikmu saat ini, jika kamu memperbaikinya lagi, pasti akan ada satu hasil. Setelah jeda, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, meledak. Ini, emosi gelisah Feng Hao perlahan meredah. Tatapan Feng Hao juga mulai berkedip. Perpaduan antara kristal ganjil dengan atribut berbeda jauh lebih menakutkan daripada yang Anda kira. Saya hanya mencoba menyempurnakan dan menggabungkan kristal ganjil kedua ketika saya berada di level marsial leluhur. Saat itu, jika bukan karena bantuan seorang ahli, aku khawatir. Jadi, dengan tubuh kecilmu, tidak perlu disebutkan lagi. Melihat Feng Hao dalam suasana hati yang buruk, suara penatua fen juga melambat, dan dia memperingatkan, berkultivasi dengan baik. Ada banyak kristal ganjil yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Tidak masalah jika Anda memiliki lebih sedikit, tidak masalah jika kamu punya lebih banyak, tapi kamu hanya punya satu kehidupan. Ingatlah ini. N. Melirik ke sudut Tenggara lagi, Feng Hao menjawab dengan lembut, sedikit linglung. Mulai sekarang, kamu adalah siswa di kelasku, dan aku adalah mentormu, Ceming. Mentor parubaya itu menoleh, dan juga terkejut dengan tatapannya yang linglung. Dia segera berhenti dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Mentor Ceming. Feng Hao bisa merasakan kebaikan Ceming, dan dia juga sadar dan memanggil dengan hormat. Haha, bagus, bagus. Ceming sangat puas dengan sikap Feng Hao. Dia sangat senang memiliki siswa berbakat di bawah komandonya. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan memuji Feng Hao. Setelah beberapa salam sopan, Ceming juga memberitahu Feng Hao beberapa hal yang harus dia perhatikan di akademi, dan kemudian membawanya untuk menyelesaikan prosedur penerimaan sebelum membawa Feng Hao ke daerah perumahan. Ini tempat menginap, lihat nomor kamarmu. Ceming berhenti dan berbalik. No, 101. Feng Hao mengeluarkan tablet kayu dan membacanya dengan suara rendah. Oh, hampir saja. Ceming terkekeh dan membawa Feng Hao ke sebuah kediaman. Di sini, meskipun tempat tinggalnya adalah sebuah bangunan kolektif kecil, masing-masing memiliki kamar tersendiri. Meskipun sederhana, itu relatif tenang. Setelah mengirim Feng Hao ke kamarnya dan menunjuk ke arah gedung pengajaran, Ceming pergi dengan senyuman di wajahnya. Pada hari ini, Feng Hao duduk bersilah di kamarnya sepanjang malam. Keesokan harinya, masih waktu pendaftaran akademi. Ketika sinar matahari menyinari wajah halus Feng Hao, kelopak matanya sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan kabut dingin melintas di pupil matanya yang gelap, lalu dia kembali ke keadaannya yang gelap dan dalam. Hah! Menghembuskan napas panjang dari udara keruh di tubuhnya, Feng Hao tidak langsung bangun. Dia menutup matanya dan mulai memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia harus menemukan wansin. Setelah itu, barulah tantangannya beberapa bulan kemudian. Sumpah dari tiga tahun lalu harus dipenuhi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada peluang untuk menang jika dia menantang Yun Ying, yang mungkin sudah menjadi martial spirit. Bagaimanapun, Yun Ying juga seorang seniman bela diri atribut S. Serangan atribut yang dibawa oleh Odd Crystal mungkin tidak banyak berpengaruh padanya. Tampaknya hanya dengan maju ke grid martial master aku bisa mengalahkannya. Dalam waktu tiga tahun, Feng Hao tidak percaya bahwa dengan bakat Yun Ying, dia akan tetap berada di tempat yang sama. Jika dia pindah, maka dia akan menjadi martial spirit. Martial spirit, ini adalah batas antara yang kuat dan yang lemah. Karena selama seseorang maju ke jiwa bela diri, mereka akan mampu menampilkan sayap esensi bela diri dan sejak saat itu, mereka akan dapat meninggalkan tanah. Baik itu dalam kecepatan gerakan atau dalam pertempuran, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Ayo keluar dan lihat tempat apa itu. Setelah melirik sudut tenggara, Feng Hao turun dari tempat tidur. Setelah mencuci dan merapikan dirinya, dia mengenakan jubah akademi yang dia terima dan berjalan keluar. 115 Karena belum waktunya sekolah dimulai, jumlah siswa di akademi tidak banyak. Saat dia berjalan di sepanjang jalan yang sepi dan menghirup udara segar, Feng Hao merasakan emosinya yang berfluktuasi perlahan menjadi tenang. Tempat ini terpisah dari dunia fana dan seperti ruang dunia lain. Itu seperti dunia yang benar-benar berbeda dari kota kerajaan yang ramai di luar. Tidak ada jalan keluar. Saat dia melihat dinding batu tinggi di depannya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saat dia melihat sekeliling, tembok ini sepertinya menutupi area di mana kristal ganjil mungkin disembunyikan. Sepertinya seperti yang guru katakan, orang-orang dari Akademi Bulan Angin telah lama menemukan keberadaan kristal ganjil dan menutupinya. Mengerutkan alisnya, Feng Hao mendengarkan dengan seksama. Dia sepertinya mendengar suara samar datang dari balik dinding. Ada orang di dalam. Awalnya, Feng Hao mengira ini adalah area terlarang. Jika ada seseorang di dalam, bukankah itu berarti terbuka untuk umum? Tempat apa sebenarnya itu? Menekan pikiran untuk memanjat tembok, Feng Hao memutuskan untuk mencari seseorang untuk ditanyakan. Dia merasa area di balik tembok itu tidak sesederhana kelihatannya. Setelah berjalan lama dan tidak melihat satu orang pun, Feng Hao berjalan menuju alun-alun Akademi yang ditunjukkan Ceming. Itu adalah tempat di mana para siswa Akademi Win Moon akan berkompetisi dan bertukar petunjuk. Setelah keluar dari jalur batu biru, sebuah alun-alun yang sangat luas muncul di depan Feng Hao. Di alun-alun ini terdapat ratusan arena. Meskipun ada cukup banyak arena, Feng Hao tidak melihat satu pun arena kosong. Di setiap arena, ada satu atau dua pasang siswa yang bertarung sengit. Sementara di bawah, ada orang-orang dari kedua belah pihak yang mati-matian menyemangati satu sama lain. Hentikan anak itu. Saat dia berbelok di tikungan, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari tidak jauh. Sekelompok besar orang dengan cepat membentuk lingkaran dan menunjuk ke pertempuran di dalam. Tatapan Feng Hao dengan santai menyapu lingkaran penonton, tapi dia tidak mendekati mereka. Langkah kakinya tidak tergesa-gesa atau lambat saat dia berjalan mengitari kerumunan. Pada saat ini, cibiran marah seorang pemuda menyebabkan dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Kalian para antek, suruh Bau Hui berhenti membuang-buang waktu. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa merancang adikku? Bermimpilah. Bocah, beraninya kau begitu kasar pada Tuan Mudabao. Aku menawarimu bersulang, tapi kau menolaknya. Sekarang kau ingin minum. Pergilah, jangan pukul dia sampai mati. Jika kau melumpuhkannya, muda Tuan Bau masih di sini. Setelah tawa dingin itu terdengar, suara lain yang agak marah dan malu terdengar. Segera, suara papa, teredam terdengar dari kerumunan. Dengan punggung menghadap kerumunan, Feng Hao terdiam beberapa saat. Saat mendengar suara teredam datang dari dalam, dia segera berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda berpakaian biru, berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Matanya dipenuhi amarah. Di bawah serangan gabungan empat pria, pemuda berpakaian biru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajahnya mendapat pukulan dari waktu ke waktu, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bang! Salah satu pria mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang perut bagian bawah pemuda itu. Segera, tubuh yang terakhir meringkuk. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas, keempat pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Keempat kaki mereka bergerak serempak dan dengan kejam menendang tubuh pemuda itu dengan cara yang rumit. Bang! 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 Saat empat kaki, yang berisi kekuatan ganas, hendak mencapai tubuh pemuda berbaju biru itu, sesosok manusia tiba-tiba melintas. Angin bertiup kencang dan keempat sosok manusia secara bersamaan terbang mundur. Mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jelas. Mereka hanya berhenti 5 hingga 6 meter jauhnya. Setiap pasang mata menunjukkan ekspresi tidak percaya saat mereka melihat pemuda yang tiba-tiba muncul. Orang yang bertindak adalah Feng Hao. Pria muda berbaju biru memeluk perut bagian bawahnya dan berdiri dengan susah payah. Wajahnya sedikit pucat saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Hao, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Siswa ini, terima kasih banyak. Kiong Ning Biao Ge, baru beberapa hari sejak kita terakhir bertemu dan kamu sudah tidak mengenaliku. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis sambil berbalik dan menatap pemuda berbaju biru, yang tercengang dengan penampilannya. Kiong Ning, pemuda berbaju biru, adalah putra Kiong Song dari keluarga Kiong. Sepupu Feng Hao. Wajah Kiong Ning kosong. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali dan menatap Feng Hao dengan heran. Ini benar-benar kamu. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao telah menyelamatkan keluarga Kiong beberapa bulan yang lalu dan pada saat yang sama, membuat keluarga Kiong bangkit. Bagaimana dia bisa melupakan Feng Hao? Ya, Feng Hao menganggup dan berbalik. Dia dengan dingin memandang keempat ria yang sudah bangun dan bertanya, siapa orang-orang ini? Mereka hanyalah sekelompok antek orang kaya dan berkuasa. Kiong Ning berkata dengan penuh kebencian. Pada akhirnya, wajahnya berubah pahit dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Itu semua karena Linger. Orang-orang ini tahu tentang hubungan kita, jadi mereka menggunakan aku sebagai terobosan dan memaksa Linger menikahi Bao Hui. Oh, dipaksa dengan paksa. Setelah mendengar ini, wajah Feng Hao menjadi gelap dan aura dingin samar-samar keluar dari tubuhnya. Dia mengambil dua langkah sekaligus dan mendekati keempat pria itu. Saat mereka melihat Feng Hao masuk, keempat pemuda itu perlahan mundur, menyebabkan penonton di sekitarnya menghela nafas tanpa henti. Wajah keempat pemuda itu juga memerah. Nak, aku peringatkan kamu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, kamu akan menderita. Salah satu pria mengertakkan gigi dan mengancamnya dengan tegas. Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata ini, kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Kakinya menekan tanah saat seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan pria itu. Matanya berisi tatapan sinis saat dia menatap yang terakhir. Anda, petik dua. Melihat pemuda aneh ini, hati pria itu bergetar. Matanya melebar dan keringat dingin keluar di wajahnya. Dia hampir roboh ke tanah. Kamu, pergi dan minta bau hui untuk datang. Aku akan menunggunya di sini selama satu jam. Jika dia tidak datang, huh. Melihat pria yang sudah kehabisan akal, Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia menyipitkan matanya dan dengan dengusan, aura dingin langsung menghantam dada pria itu, membuatnya langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, dia dengan panik berlari ke arah tertentu. Sepupu Feng Hao. Melihat Feng Hao membiarkan mereka pergi, Qiong Ning berjalan mendekat dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, sepupu. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao dengan lembut menepuk pundaknya. Huh, sepupu, kamu mengatakan itu karena kamu tidak tahu orang seperti apa bau hui itu. Kekhawatiran di wajah Qiong Ning tidak membaik karena penghiburan Feng Hao. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, selusin pemuda mengenakan jubah Akademi Bulan Angin berjalan ke arah Feng Hao dengan cara yang megah. Empat ria yang mundur sebelumnya ada di antara mereka. Melihat sekelompok orang ini berjalan mendekat, para penonton bubar. Sepertinya mereka takut pada salah satu dari mereka. 116. Wajah Qiong Ning menjadi semakin pucat saat melihat pemuda berwajah tajam dan berwajah dingin itu. Matanya dipenuhi kepanikan saat dia mendesak Feng Hao, sepupu, cepat pergi, cepat pergi. Feng Hao terkejut dengan reaksi Qiong Ning. Terbukti, kesan Qiong Ning terhadap bau hui adalah dia sangat menakutkan dan tidak bisa tersinggung. Sepertinya identitas bau hui sama sekali tidak sederhana. Menghadapi ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Memang benar, dia adalah seorang feme fatale. Meskipun Qiong Lingar masih muda, dia cantik. Bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian orang lain. Terakhir kali, karena dia, keluarga Qiong hampir hancur. Kali ini, dia takut mereka akan menimbulkan masalah baru. Agar seseorang menjadi begitu sombong di Akademi Winmun, dia harus memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Feng Hao tidak pernah menyukai masalah. Oleh karena itu, dia akan selalu menyingkirkan sumber masalahnya. Meskipun bau hui memiliki latar belakang yang luar biasa. Menepuk bau Qiong Ning, ekspresi Feng Hao membeku saat dia melangkah maju. Pada saat yang sama, seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun melangkah maju. Saat dia melihat Feng Hao mendekat, wajahnya yang suram-berangsur-angsur berubah serius. Apakah kamu itu bau hui? Berdiri di depan pemuda itu, Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya dengan santai. Dan siapa anda? Bau hui bisa merasakan bahwa martial essence di tubuh Feng Hao tidak lebih lemah dari miliknya. Dia menahan amarahnya dan menyipitkan matanya saat dia menilai Feng Hao. Ekspresi kebingungan melintas di matanya. Mengapa dia tidak mendengar tentang tingkat kultivasi seperti itu? Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu adalah bau hui. Saat dia berbicara, Feng Hao maju selangkah dan berdiri di depannya. Dia berkata perlahan, aku tidak suka masalah, jadi... Tiba-tiba, aura dingin muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke wajah bau hui. Bam! Buk-buk-buk. Setelah bunyi gedebuk, orang yang mundur adalah bau hui, yang sudah terkenal di Akademi Bulan Angin. Seketika, banyak tatapan heran mendarat di Feng Hao. Siapa pemuda ini? Semua penonton memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Bau hui, salah satu dari sepuluh ahli di halaman luar, telah dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Adapun bau hui sendiri, dia melihat telapak tangannya yang gemetar dan merasakan sakit yang menusuk tulang. Dia sangat terkejut di dalam hatinya karena pada tabrakan tadi, dia merasakan serangan dingin yang menusuk dan tersembunyi. Karena itulah atribut api yang keluar dari tubuhnya benar-benar padam dalam sekejap. Itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya. Dia telah dengan jelas melihat bahwa energi bela diri yang digunakan Feng Hao adalah energi biasa dan non-elemen. Jika aku mendengar kabar bahwa kamu melecehkan Johan of Arc lagi, lain kali aku akan melumpuhkanmu secara pribadi. Memelototinya dengan dingin, Feng Hao berbalik dan pergi. Yang dia inginkan adalah efek yang mengintimidasi. Karena di Akademi Win Moon, perkelahian diperbolehkan, namun pembunuhan tidak diperbolehkan. Hukumannya adalah membayar dengan nyawa seseorang. Berengsek. Melihat Feng Hao berjalan kembali perlahan, wajah Bau Hui berkedut. Dengan status, bakat, dan kekuatannya, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini. Dan sekarang, di depan semua orang, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda tak bernama dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti dia bisa berbaring seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Ekspresinya menjadi ganas dan lampu merah menyala di matanya. Pergi ke neraka. Asal marsial merah samar melingkari tubuhnya. Dia seperti banteng yang mengamuk ketika tubuhnya bergerak. Tinjunya, yang membawa api, dengan keras menghantam punggung Feng Hao. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, Kiong Ning, yang berdiri jauh, berkeringat dingin dan berteriak dengan cemas. Huh. Setelah merasakan aura tirani di belakangnya, Feng Hao tahu ini akan terjadi. Dengan mendengus dingin, kilatan tajam melintas di matanya dan energi asal bela diri yang dingin mengalir keluar. Bang. Dua tinju bertabrakan dan hembusan angin bertiup, mengibarkan sudut pakaian mereka dan menyebabkan debu di tanah berterbangan. Setelah satu pukulan itu, keduanya mundur tiga langkah. Tinju api. Tidak bisa menang dalam serangan diam-diam seperti itu langsung menyebabkan wajah Bao Hui berkedut. Ekspresi jahat melintas di wajahnya. Dengan suara gemuruh yang keras, tangan kirinya langsung terbakar. Membawa api yang mengamuk, dia dengan keras menghantamkannya ke arah Feng Hao. Tinju guntur berderap. Dengan gelombang energi bela diri, lima tumpukan melonjak. Tinju Feng Hao juga dikelilingi oleh lapisan energi bela diri seperti kabut. Dia mengangkat tinjunya dan menyambut serangan itu. Bang. Kali ini, keduanya menggunakan keterampilan bela diri dan kekuatan mereka meledak. Bao Hui, yang sedikit lebih unggul, langsung panik setelah sedetik. Lima tumpukan galoping Thunderfish seperti ombak yang menerjang arus. Setiap tumpukan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bao Hui hanya mampu menahan tiga tumpukan sebelum dia dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa meter sebelum berhenti. Aduh. Dengan cepat, Feng Hao melangkah maju dan menginjak dada Bao Hui. Hentakan keras menyebabkan dia memuntahkan darah. Tuan Muda Bao. Selusin pemuda tidak menyangka Bao Hui akan dikalahkan begitu cepat. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi panik. Mereka mengepung Feng Hao dan dengan gugup memandangnya. Huuuh. Menyapu pandangannya ke sekelompok orang ini, mata Feng Hao berkilat dengan jijik. Dia mendengus dan menginjak lagi tanpa ragu-ragu, menyebabkan Bao Hui memuntahkan seteguk darah lagi. Dengan energi dari kristal ganjil, dia tidak takut dengan ancaman tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Sebuah teriakan datang dari sisi lain alun-alun. Kerumunan melihat seorang pria mengenakan jubah guru Akademi Win Moon bergegas mendekat. Meski sudah istirahat, namun masih ada tutor yang bertugas. Lagi pula, sebagian besar siswa tetap tinggal di Akademi selama istirahat. Hanya ada satu alasan, pelatihan di Akademi akan setengah efektifnya dibandingkan pelatihan di luar. Melihat gurunya datang, Feng Hao dengan dingin memelototi Bao Hui, yang wajahnya pucat pasi. Dia mengangkat kakinya dan berbalik. Pada saat ini, kilatan kejam melintas di mata Bao Hui, yang sedang berbaring di tanah. Pergi ke neraka. Dia membalikkan badan dan bangkit. Tinjunya terbungkus api saat dia langsung meninju punggung Feng Hao. Ketika kekuatan besar itu ditransmisikan, Feng Hao yang tak berdaya dihancurkan hingga dia terhuyung dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Hanya dengan menggunakan kaki depannya untuk menopang dirinya barulah dia mampu menstabilkan tubuhnya. Aliran darah melonjak saat dia membuka mulut dan meludahkannya. 117. Merasakan rasa sakit yang membakar datang dari punggungnya, gelombang kemarahan muncul dari lubuk hati Feng Hao. Baru saja, dia merasa Bao Hui sedang mencoba membunuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang dipengaruhi oleh kristal aneh, pukulan itu akan menghancurkan tulang punggungnya. Berengsek. Sambil berpikir, inti kekosongan dalam kanon persenjataan ilahi di tubuhnya mulai bergoyang dan efek obat pendingin dengan cepat mengalir. Hanya dalam sekejap, rasa terbakar itu hilang sama sekali. Berbalik, Feng Hao melihat Bao Hui menerkam ke arahnya dengan ekspresi ganas. Matanya berkilat dengan kekejaman. Inti esensi di tubuhnya bergetar dan kekuatannya berlipat ganda. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang menginginkan hidupnya. Tinju Guntur. Marsial spiritnya melonjak dan memadatkan lima lapis kekuatan. Dengan backhand, dia langsung menghancurkan Tinju yang menyala-nyala itu. Bang. Retakan. Kekuatan meledak dan suara renyah terdengar. Tinju Bao Hui langsung menjadi sedikit bengkok dan cacat. Suara tulang yang hancur secara alami berasal dari Tinjunya serta seluruh lengannya. Seluruh tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan besar. Dalam sekejap, Tinjunya menjadi rusak parah. Seluruh lengannya juga dengan lembut terkulai ke bawah. Lengan ini, di bawah satu pukulan Feng Hao, langsung lumpuh. Ah. Ceritan menyedihkan terdengar dari mulut Bao Hui. Wajahnya berkedut kesakitan saat dia memanjat. Sosoknya buru-buru mundur dalam upaya meningkatkan jarak antara dia dan Feng Hao. Berhenti. Melihat ini, guru itu mempercepat langkahnya dan bergegas mendekat. Hah. Feng Hao tidak berhenti. Dengan membalikan telapak tangannya, dia bergerak dan langsung memukul perut bagian bawah Bao Hui. Seketika terdengar suara seperti pecahan kaca, wajah Bao Hui dipenuhi dengan keterkejutan. Darah muncrat dari mulutnya dan dia terlempar. Segera, dia memuntahkan beberapa suap darah. Astaga. Saat tubuh Feng Hao jatuh, dia mengangkat kakinya dan, di bawah tatapan takjub orang banyak, dengan kejam membenturkannya ke dada Bao Hui, menyebabkannya ambruk sepenuhnya. Setelah memuntahkan setegup darah lagi, Bao Hui pingsan karena bahagia. Napasnya juga terputus-putus. Feng Hao ingin menendangnya lagi, tetapi ketika dia melihat guru itu sudah berdiri di depannya, dia dengan enggan menarik kembali kakinya. Melihat tindakannya, tidak hanya siswa yang menonton, tetapi bahkan instruktur pun tidak bisa menahan mulutnya. Sialan, kamu masih tidak akan melepaskanku setelah kamu membuatku menjadi seperti ini. Di saat yang sama, semua orang yang hadir tahu bahwa ini adalah orang yang kejam. Melihat Bao Hui yang terbaring di tanah tanpa bernapas, mentor laki-laki muda yang bergegas mendekat menjadi murung. Dia memarahi selusin orang, cepat dan kirim dia ke pusat medis. Apakah Anda ingin dia menunggu kematian? Iya, iya. Beberapa pemuda menggendong Bao Hui dengan hati-hati dan bergegas ke pusat medis. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak menanggapi hal ini, dan dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lembut dengan tendangannya. Jika dia menggunakan kekuatan 20% lebih banyak, maka Bao Hui ini pasti tidak hanya akan lumpuh, tapi dia juga akan mati. Tentu saja, Feng Hao tidak akan membiarkan seseorang dengan bakat seperti itu, seorang seniman bela diri atribut, dan niat membunuh untuk membunuhnya terus berkembang. Faktanya, serangan telapak tangan itu adalah gerakan pembunuh yang sebenarnya. Pada saat itu, pusaran energi bela diri Bao Hui telah hancur. Sepupu. Pada saat ini, Qiong Ning bergegas mendekat dan menatap Feng Hao, yang masih memiliki ekspresi tenang, karena terkejut. Haha, aku baik-baik saja. Melihat tatapan khawatir di mata Qiong Ning, Feng Hao mengangkat bahu dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia berbicara dengan tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apa yang baru saja terjadi. Siapa namamu? Kamu berasal dari kelas mana? Apakah kamu tidak tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di luar arena? Melihat pemuda asing di depannya, yang telah melumpuhkan Bao Hui hanya dengan dua gerakan, mentor muda itu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan bertanya dengan suara yang dalam. Feng Hao, kelas. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, Feng Hao tampak sedikit tertekan. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak ada kelas. Feng Hao, tidak ada kelas. Ini pasti pertama kalinya dia mendengar nama ini. Ketika dia mendengar Feng Hao mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelas, mentor muda itu juga tertegun. Dia kemudian bertanya, jika kamu tidak memiliki kelas, mengapa kamu ada di sini? Mentor Ceming membawaku ke sini. Feng Hao merentangkan tangannya dan menjelaskan. Mentor Ceming. Mentor muda itu mengerutkan kening dan kemudian menatap Feng Hao dengan kaget. Kamu anak baru. Ia itu betul. Feng Hao menganggup dan mengakuinya secara langsung. Hai. Tiba-tiba terdengar banyak suara terengah-engah. Sialan, seorang pemula telah melumpuhkan Bao Hui, salah satu dari sepuluh pakar teratas di outer yard. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemula? Apakah pemuda ini monster? Melihat sepasang mata yang terkejut, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia memberi Kiong Ning, yang masih khawatir, senyuman meyakinkan. Pergi dan temukan mentor Ceming. Guru muda itu menoleh ke samping dan memanggil beberapa siswa di kejauhan. Para siswa itu bergegas menuju pintu masuk akademi seolah-olah mereka sedang terbang. Memutar kepalanya, instruktur muda itu sedikit terkejut saat melihat ekspresi tenang di wajah pemuda itu. Bukankah mentor Ceming memberitahumu bahwa meskipun ada konflik antar siswa, mereka tidak bisa saling membunuh? Memikirkan latar belakang Bao Hui, wajah mentor muda itu kembali gelap. Tapi mentor Ceming tidak memberitahuku bahwa jika seseorang ingin membunuhku, aku tidak bisa membela diri. Feng Hao mengedipkan matanya dan berkata dengan polos. Anda, petik dua. Tentu saja, mentor muda tersebut telah melihat adegan Bao Hui bangkit dan melancarkan serangan diam-diam. Saat ini, dia teringat bahwa pemuda di depannya seharusnya terluka parah. Kenapa? Kalau dipikir-pikir, dia terlihat sedikit curiga. Saya seorang apoteker. Feng Hao mengangkat bahu dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Mentor, kamu pasti sudah melihatnya. Jika aku bukan seorang apoteker, aku yang terbaring di sini hari ini, kan? Ini. Mentor muda itu terdiam, mulutnya membuka dan menutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Di saat yang sama, gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Pemuda seperti itu telah mengalahkan Master Bella diri tingkat lanjut, Bao Hui, dengan dua gerakan. Apalagi dia adalah seorang apoteker. Memikirkan kejadian tadi, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia takut pangkat apoteker orang ini tidak rendah. Sialan, dari mana monster ini berasal? Memikirkan hal ini, mulut mentor muda itu bergerak-gerak beberapa kali lagi. Begitu Ceming menerima berita itu, dia bergegas dengan kecepatan penuh. Melihat bahwa Feng Hao berdiri di sana tanpa cedera, dia menghela nafas lega dan berjalan perlahan. 118. Mentor Ceming, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Melihat Ceming berjalan mendekat, tutor muda itu memberinya beberapa patah kata, menatap Feng Hao lagi, lalu berjalan menuju Departemen Medis. Identitas Bao Hui istimewa, jika dia benar-benar mati di akademi, akan ada perselisihan. Apa yang telah terjadi? Hati Ceming bergetar saat melihat darah di jubah Feng Hao. Haha, petik 2. Feng Hao mengangkat bahunya dengan acu-ta'acu dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Apa, Bao Hui? Mendengar ini, ekspresi Ceming menjadi agak panik. Dia menatap Feng Hao dan bertanya dengan suara rendah, kamu melumpuhkannya. Iya itu betul. Feng Hao menganggup dan mengakuinya. Ini. Jantung Ceming berdetak kencang saat melihat Feng Hao masih tidak peduli. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, apakah kamu tahu siapa Bao Hui? Aku tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap Kiong Ning yang sedih dan kemudian pada Ceming, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ekspresi santai di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Kamu berani membunuhnya jika kamu tidak tahu. Mata Ceming membelalak, dan napasnya bertambah cepat. Dia memandang pemuda keras kepala di depannya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas perlahan. Kau berada dalam masalah kali ini. Bao Hui adalah kerabat raja, dan saudara perempuannya adalah salah satu selir favorit raja. Ditambah lagi, dia berbakat. Dia selalu dihargai oleh raja, tapi sekarang, huh, oh. Mendengar latar belakang Bao Hui, Feng Hao hanya bisa sedikit gemetar dan mengerutkan kening. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan perlindungan Hua Yun Tian, dia yakin klan Bao tidak akan berani melakukan apapun padanya. Yang paling penting adalah keselamatan klan Kiong dan klan Feng. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun pada klan Bao. Klan Feng dan klan Kiong hanya perlu mengungkapkan pendirian mereka, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia membantunya. Terima kasih sudah memberitahuku, Mentor Ceming. Aku ingin keluar, tapi pergi keluar saat ini. Ceming mengerutkan kening dan menatap Feng Hao dengan cemas. Kamu benar. Keluarga Bao tidak akan berani melakukan apapun padamu di akademi, tapi saat kamu keluar. Jangan khawatir, Mentor Ceming. Aku tahu itu. Feng Hao memberinya senyuman yang menghibur. Dia melirik Yong Ning di sampingnya dan mengerutkan kening lagi. Mentor Ceming, Aku ingin meminta sesuatu padamu. Tidak masalah. Ceming melirik Yong Ning dan tahu apa yang dikhawatirkan Feng Hao, jadi dia langsung setuju. Seorang pemuda tanpa atribut di tingkat master bela diri tingkat menengah telah melumpuhkan seorang master bela diri tingkat tinggi dengan atribut api. Hal ini menunjukkan betapa luar biasa pemuda ini. Terima kasih, Mentor Ceming. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Ceming dan menepuk bahu Kiong Ning untuk menghiburnya. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang akademi. Huh, orang ini. Ceming tidak bisa menahan nafas saat dia melihat punggung Feng Hao. Mentor Ceming. Pada saat ini, ekspresi Kiong Ning kembali normal. Ketika Ceming berbalik, dia berkata perlahan, Jangan khawatir, mentor. Dia akan baik-baik saja. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua itu, Kiong Ning merasa bahwa dia jelas bukan orang yang sederhana. Surat rekomendasi sudah cukup untuk memperkenalkan dua orang ke Win Moon Academy. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Oh. Jantung Ceming berdetak kencang. Dia memandang Kiong Ning dengan penuh arti dan berkata, Ayo pergi. Setelah keluar dari akademi, mereka melihat seleksi masih berlangsung di lapangan umum di luar. Ketika para pemuda melihat Feng Hao berseragam akademi bulan angin, mereka semua memandangnya dengan iri. Setelah melewati kerumunan yang berisik, tubuh Feng Hao berhenti sejenak. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia mengabaikan mereka dan langsung menuju kediaman pangeran. Tidak lama kemudian, beberapa siluet muncul dari dalam akademi. Dua di antaranya mengikuti Feng Hao, sedangkan yang terakhir dengan cepat bergegas menuju arah lain ibu kota. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang diikuti, Feng Hao tidak peduli sama sekali. Selain itu, dia ingin memberitahu orang-orang ini bahwa dia ada di sini dan pada saat yang sama membuat mereka merasa khawatir. Seseorang mengetuk pintu kediaman pangeran yang hampir sepi itu lagi. Melihat bahwa itu adalah Feng Hao, Hua Gu menyambutnya masuk. Matanya melirik kedua sosok di ujung jalan dan dia mengerutkan kening. Dia menatap punggung Feng Hao sambil berpikir dan menutup pintu. Dua pemuda berseragam Akademi Wind Moon berjalan keluar dari jalan. Melihat pintu yang tertutup, mereka saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Itu, sepertinya adalah kediaman pangeran yang sepi. Salah satu pemuda bertanya pada temannya dengan bingung. Sepertinya begitu. Rekannya mengangguk. Bukankah pangeran dikabarkan sudah mati? Apakah dia kerabat pengurus rumah tangga? Saya tidak tahu. Ayo kembali dan laporkan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kita campur tangan. Keduanya berhenti sejenak lalu berjalan menuju kediaman Bao. Penatua Hua Begitu dia masuk, Feng Hao melihat Hua Yun Tian duduk di sana dalam keadaan linglung dengan ekspresi gelisah, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hmm. Mendengar suara itu, Hua Yun Tian awalnya tertegun, tapi kemudian matanya berbinar gembira. Dia berdiri dan berkata, Haha, adik Feng sudah kembali. Bagaimana itu? Anda diterima? Bukan. Ya. Mengangguk kepalanya, wajah Feng Hao juga membawa sedikit kepahitan. Dia diterima, tetapi dia mendapat masalah besar pada hari pertama. Apa, apa masalahnya? Segera, Hua Yun Tian melihat ekspresi tak berdaya Feng Hao. Matanya menyipit, dan dia tampak sedikit gugup. Haha, memang. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Di bawah indikasi Hua Yun Tian, dia duduk di kursi di sampingnya. Baru kemudian dia perlahan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Itu dia. Hua Yun Tian tertegun. Dia mengira Feng Hao sedang membalas dendam pada seseorang dari keluarga Yun. Ya. Menghadapi perilaku abnormal Hua Yun Tian, Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia masih mengangguk. Eh. Ekspresi Hua Yun Tian berubah saat dia memutar matanya. Segera setelah itu, dia menghela nafas lembut. Wajahnya dipenuhi duka, seolah baru saja mengalami perubahan hidup. Apa masalahnya? Feng Hao tercengang dengan penampilannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pangeran ini telah kehilangan kekuatannya. Adik Feng, kamu tidak tahu. Hua Yun Tian berkata dengan wajah penuh perubahan. Dan wajahnya penuh dengan kepedulian terhadap negara dan rakyat. Dia perlahan berkata, awalnya, ada Raja Neraka yang masih hidup di ibu kota. Dengan penindasannya, tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani melakukan hal jahat seperti itu. Tetapi jika dia bertemu seseorang, bau hui inilah yang Anda sebutkan. Suatu ketika Raja Neraka yang masih hidup tahu tentang ini, dia pasti akan melumpuhkan bau hui ini, tapi... Aduh. 119. Oh. Hades yang hidup. Feng Hao tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Hua Yun Tian. Namun, dia memiliki kesan yang baik terhadap Living Hades. Ketika dia mendengar desahan Hua Yun Tian, dia merasa lega dan bertanya, mungkinkah dia... Dia belum mati. Meskipun wajah Hua Yun Tian muram, dia masih melirik Feng Hao dari sudut matanya. Ketika dia melihat ekspresi Feng Hao, dia sedikit senang. Namun, wajahnya masih dipenuhi perubahan dan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas pelan dan berkata, tapi, ini sudah waktunya. Uh, pena tua Hua, apa yang terjadi dengan Living Hades? Feng Hao menggaruk kepalanya. Dia sedikit cemas setelah mendengar perkataan Hua Yun Tian. Dia diracuni. Dia tidak jauh dari kematian. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia melirik Feng Hao dan berkata, Kakak Feng, aku akan pergi ke istana sekarang. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada yang berani mempersulitmu. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Feng Hao menjawab dan langsung keluar. Setelah dia berjalan keluar dari pintu, sudut mulutnya tersenyum seolah rencananya berhasil. Sambil tertawa kecil, dia dengan cepat berjalan menuju ke arah istana, meninggalkan Feng Hao yang murung duduk di sana. Berhenti. Ketika dia sampai di pintu masuk istana, dia dihentikan. Selusin pengawal istana lapis baja emas berada di sekitar level Master Bella Diri Agung. Pemimpin pengawal istana adalah ahli tingkat Marsial Spirit. Hah. Karena racun panas, transformasi Hua Yun Tian tidak bisa dikatakan kecil. Terlebih lagi, para pengawal kekaisaran ini tidak lagi sama seperti satu dekade lalu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan pangeran token miliknya. Pangeran token. Kapten pengawal istana tercengang sesat sebelum dia berlutut. Hamba anda yang rendah hati memberi hormat kepada yang mulia. Para penjaga istana di belakangnya juga berlutut serentak, suara mereka bergema. Mem, pergi dan kirim pesan. Beritahu mereka bahwa aku, Hua Yun Tian, telah kembali. Menarik lengannya, Hua Yun Tian mengibaskan jubahnya sebelum perlahan berbicara kepada kapten penjaga. Hmm. Setelah mendengar nama ini, tubuh kapten pengawal istana terlihat gemetar. Nama ini mewakili legenda dua orang tersebut. Di pasukan negeri kabut barat, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengenal mereka. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Kapten pengawal istana sekali lagi membungkuk dalam-dalam sebelum segera berlari ke istana. Dalam waktu singkat, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga keluar dari dalam. Orang ini adalah Raja Kerajaan Kabut Barat saat ini, Hua Sanlan. Paman Wang, ini benar-benar kamu. Kapan kamu kembali? Setelah mengukurnya sebentar, Hua Sanlan mencengkeram lengan Hua Yun Tian karena terkejut. Mem, aku baru kembali selama dua hari. Hua Yun Tian tersenyum dan mengangguk. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata perlahan. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Ayo, Paman Wang, mari kita bicara di istana. Kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya. Hua Sanlan berbalik dan berkata dengan tergesa-gesa. Yang mulia, Anda harus pergi dulu. Hua Yun Tian tersenyum dan melambaikan tangannya. Baiklah, hahaha. Hua Sanlan sedikit terkejut. Dia tertawa dan berbalik untuk masuk. Saya tidak muncul selama lebih dari sepuluh tahun. Beberapa orang mungkin telah melupakan keberadaan saya. Menyapu pandangannya ke seluruh ibu kota, Hua Yun Tian menjentikan lengan bajunya, berbalik, dan mengikuti Hua Sanlan. Di aula yang mempesona, mereka berdua duduk berdampingan. Setelah pelayan istana menyeduh teh, mereka diam-diam pergi, meninggalkan mereka berdua di aula. Melihat Hua Yun Tian yang dengan tenang menyesap tehnya, meskipun Hua Sanlan memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas. He he, teh yang enak. Saya belum pernah mencicipi teh sebaik ini selama lebih dari sepuluh tahun. Hua Yun Tian secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Dia tanpa tergesa-gesa menyesap secangkir teh yang enak, lalu meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum padanya. He he, jika Paman Wang menyukainya, saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa kati ke kediaman pangeran. Hua Sanlan juga tersenyum, tapi alisnya masih berkerut. Jika itu masalahnya, terima kasih, Yang Mulia. Hua Yun Tian berkata dengan sopan. Dia meliriknya dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda ingin tahu apakah racun saya sudah sembuh? Hua Yun Tian dan Yun Xiong adalah dua pilar negara kabut barat. Bisa dibilang kerajaan sekitarnya tidak berani menyerbu negeri kabut barat karena reputasi duo kabut barat. Satu kontribusi, satu pertahanan. Di medan perang, mereka pasti ada seperti penggiling daging. Tidak ada kerajaan yang mampu menderita kerugian sebesar itu. Sekarang racun Hua Yun Tian telah menghilang, Yun Xiong lah yang menjaga benteng. Namun, hal tak terduga terjadi. Yun Xiong juga diracuni beberapa bulan lalu. Terlebih lagi, racun yang diracuninya sama dengan racun Hua Yun Tian. Meski beritanya telah diblokir, ini memang bahaya besar yang tersembunyi. Begitu tersebar, pasti akan ada perang. Ini jelas tidak baik untuk kerajaan kabut barat. Paman Wang. Hua Sanlan memandangnya dengan cemas. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, dia berharap Paman Wang ini akan selamat. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli pengobatan tingkat tinggi tingkat hitam untuk merawatnya. He he, apakah saya terlihat seperti orang yang diracuni, yang mulia? Hua Yun Tian mengangkat tangannya dan berdiri. Dia memandang Hua Sanlan sambil tersenyum. Mungkinkah? Tubuh Hua Sanlan bergetar dan dia berdiri dengan swash. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Dia sangat bersemangat sehingga dia sedikit gemetar. Paman Wang, kamu, racunnya sudah dikeluarkan. Sebelumnya, bahkan ahli pengobatan tingkat tinggi tingkat hitam yang disewa dengan harga tinggi tidak dapat mengeluarkan racunnya. Ini berarti racun ini seharusnya merupakan racun tingkat bumi. Dalam hal ini, hanya master kedokteran tingkat bumi yang bisa mengeluarkannya. Seorang master kedokteran peringkat bumi sangat mulia. Bahkan di dinasti emas, dia adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Untuk kerajaan kecil seperti kerajaan kabut barat, mereka tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Iya. Di bawah tatapan kaget dan tak bisa dijelaskan, Hua Yun Tian sedikit mengangguk. Segera, napas Hua Sanlan bertambah cepat. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Jika satu bisa diselamatkan, itu berarti dua orang bisa diselamatkan. Setelah sekian lama, Hua Sanlan akhirnya menenangkan emosinya yang heboh. Dia menatap Hua Yun Tian dengan penuh harap dan bertanya. Kalau begitu, Paman Wang, tentang Marsikal Yun. Semua orang di kerajaan tahu tentang hubungan antara kedua pahlawan itu. Mereka adalah saudara yang akan menukar hidup mereka satu sama lain. Dia, masih sedikit merepotkan. Namun, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Memikirkan masalah antara Feng Hao dan keluarga Yun, Hua Yun Tian mengerutkan kening lagi. Namun, ketika dia memikirkan kemajuan tadi, dia merasa sedikit lega dan melepaskan masalah ini. Wajahnya berubah serius. Yang mulia, kali ini saya datang untuk urusan penting lainnya. Oh. Hua Sanlan sedikit terkejut. Melihat ekspresinya yang serius, dia tidak berani lalai. Paman Wang, tolong bicara. 120. Mem. Hua Yun Tian mengangguk. Dia berbalik dan melihat ke langit di luar aola. Dia berkata perlahan, Yang mulia, Nenek moyang keluarga Hua saya merebut dunia. Setelah beberapa ratus tahun, mereka mengangkat kerajaan kabut barat dari kerajaan kelas rendah menjadi kerajaan kelas bawah. Yang mulia harus tahu berapa banyak darah dan keringat telah ditumpahkan selama proses ini. Mem. Saat itu, keluarga Han adalah tirani. Mereka mengangkat orang melalui pilih kasih dan kehilangan hati rakyat. Raja Taizong memberontak dan menggulingkan keluarga Han. Kemudian, dia memerintah dunia dengan kebajikan dan kebenaran. Sejak saat itu, negara telah makmur dan orang-orang damai. Setelah beberapa ratus tahun kerja keras, kerajaan kabut barat telah bangkit. Ini juga berkat Paman Wang dan Mar Sekal Yun. Hua Sanlan juga memasang ekspresi serius. Wajah perseginya penuh martabat. Selama yang mulia ingat, Hua Yun Tian berbalik dan menatapnya dengan ekspresi serius. Saya seharusnya tidak bertanya tentang masalah ini. Namun, demi masa depan kerajaan kabut barat, saya harus bertanya. Yang mulia, apakah ada selir bermargabao? Nama keluarga bao? Selir bao? Hua Sanlan sedikit terkejut. Lalu, dia mengangguk. Ya, ada. Kenapa? Melihat ekspresi serius Hua Yun Tian, dia mendapat firasat buruk. Apalagi itu harus dari selir bao ini. He he, apakah selir bao milikmu itu memiliki adik laki-laki bernama Bao Hui? Hua Yun Tian menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum dingin. Bao Hui, Paman Wang, apakah yang Anda bicarakan tentang si kecil jenius dari keluarga Bao? Bao Hui. He he, aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Si kecil ini tidak buruk. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Jika Paman Wang ada waktu luang, Anda bisa membawanya. Seorang jenderal atribut api juga dapat membantu Paman Wang menyampaikan banyak kekhawatirannya. Saat dia selesai berbicara, Hua Sanlan melihat senyuman dingin di wajah Hua Yun Tian. Hatinya langsung tenggelam. Aku tidak mampu memiliki jenderal seperti itu. Bao Hui itu menggertak orang lain di akademi. Jika orang seperti itu menjadi jenderal, dia pasti akan membawa bencana ke kerajaan. Wajah Hua Yun Tian menjadi gelap saat dia menegur. Ini. Perubahannya mengejutkan Hua Sanlan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan malu-malu, Paman Wang, Bao Hui ini masih muda. Kamu bisa mengajarinya perlahan. Tidak perlu. Hua Yun Tian mengangkat tangannya dan menyela kata-katanya. Dia menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada berat, Rajaku, tahukah kamu bahwa karena cintamu, karena perlindunganmu, kamu hampir menyebabkan bencana di negara kabut barat kita. Hua Yun Tian gemetar membayangkan pemandangan indah di dataran es. Sebuah kehormatan bela diri, jika kerajaan kabut barat memiliki kehormatan bela diri, mereka akan dipromosikan menjadi kerajaan tingkat tinggi. Demikian pula, jika mereka membuat musuh dari kehormatan bela diri, dengan kekuatan kerajaan kabut barat saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dapat dikatakan bahwa di wilayah mereka, mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka ingin membunuh raja, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Di mata seorang ahli sejati, kekuatan tidak lebih dari sebuah gelembung. Sangat serius. Melihat bahwa Hua Yun Tian tidak terlihat seperti sedang bercanda, Hua Sanlan merasa bahwa situasinya serius, jadi dia bertanya, Paman Wang, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Huff. Hua Yun Tian menjentikan lengan bajunya dan mendengus pelan. Dia jelas sangat tidak puas dengan jawaban Hua Sanlan barusan. Ekspresinya menjadi lebih tegas. Jika Anda menginginkan kerajaan yang makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yang Mulia, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menurunkan jabatan selir Bao dan mengusir keluarga Bao dari kota kekaisaran. Jika tidak, akan ada bencana besar di masa depan dan kerajaan akan hancur. Tidak bisa stabil. Paman Wang, apakah Bao Hui menyinggung seseorang? Jika Hua Sanlan masih tidak mengerti, Maka dia tidak akan menjadi raja dengan sia-sia. Iya. Ekspresi Hua Yun Tian melembut. Dia menganggup dan berkata, Yang Mulia, Anda tidak perlu mengirim siapapun untuk menyelidiki. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa orang yang disinggung Bao Hui adalah orang yang memberi saya penawarnya. Apa? Pupil mata Hua Sanlan tiba-tiba melotot dan tubuhnya bergetar. Dia segera kehilangan ketenangannya. Paman Wang, kamu bilang Bao Hui menyinggung apoteker tingkat bumi. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan apoteker tingkat bumi? Belum lagi kekuatannya, Hanya gelar apoteker tingkat bumi saja yang memungkinkannya memanggil sekelompok leluhur bela diri Atau bahkan pejuang yang Mulia bela diri untuk bekerja padanya. Apakah kerajaan kabut barat mampu menyinggung perasaan orang seperti itu? Hah. Hua Yun Tian mendengus dingin. Dia berbalik dan duduk. Dia menyesap tehnya dan berkata dengan marah, Ini lebih serius dari yang kamu kira. Uh. Hua Sanlan terdiam. Ketika dia melihat Hua Yun Tian tidak melakukan apa-apa dan menikmati tehnya dengan tenang, Dia sedikit terkejut. Dia kemudian mengangkat alisnya. Hubungan Paman Wang dengan Tuan itu. Hah. Hua Yun Tian memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan bangga, Jika Tuan itu tidak melakukannya demi aku, Apakah kamu pikir kamu masih bisa duduk di sini dengan tenang? Demi kamu. Hua Sanlan sedikit terkejut. Wajahnya berkedut beberapa kali dan kemudian dia langsung rileks. Ya, ya. Reputasi Paman Wang masih lebih baik. Meski dia mengatakan itu, dia merasa aneh di hatinya. Mengapa Bau Hui berani menyinggung apoteker tingkat bumi? Dan mengapa apoteker tingkat bumi itu menghadapi leluhur bela diri? Dia merasa sangat bingung. Pada saat ini, terdengar suara tangisan dan langkah kaki yang berantakan dari luar aulah. Mereka ada di sini. Yang mulia, lakukan sesuai keinginan Anda. Hua Yun Tian mengangkat alisnya dan duduk di sana, menikmati tehnya dengan tenang. Dia tidak pernah menikmati dirinya seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Hua Sanlan mengerutkan kening. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbalik. Wajahnya berubah menjadi ekspresi bermartabat. Dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Yang mulia, Anda harus membantu saya. Di bawah dukungan dua pelayan istana, seorang wanita yang sangat menawan dan cantik tersandung ke aulah. Saat dia melihat Hua Sanlan, dia menangis dan mengeluh. Mengapa kamu menangis dan merengek? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Untuk beberapa alasan, Hua Sanlan merasa bahwa Bau Fei terlalu sok ketika melihatnya seperti ini. Dia menjadi tidak sabar dan memarahinya dengan mengibaskan lengan bajunya. Setelah dimarahi, Bau Fei juga terkejut. Dia berhenti menangis dan mengangkat kepalanya. Saat itulah dia melihat Hua Yun Tian duduk di sana, mengurus urusannya sendiri dan menyeruput tehnya. Meskipun dia tidak langsung mengenalinya, dia merasa bahwa tetua ini sepertinya familiar. Dia hanya tertegun sesaat sebelum dia berlutut di tanah dan menangis pada Hua Sanlan. Yang mulia, di Akademi Bulan Angin, seorang rakyat jelata sebenarnya melumpuhkan adikku Hui. Yang mulia, Anda harus membantu saya. Anda harus membunuh rakyat jelata itu untuk membalaskan dendam adikku Hui. Akademi, orang biasa rendahan. Hua Sanlan sedikit terkejut. Dia melirik Hua Yun Tian yang masih menikmati tehnya. Melihat dia tidak mengatakan apapun, dia merasa sedikit bingung. Mungkinkah masternya sebenarnya adalah murid Akademi Win Moon? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa tercerahkan. Terima kasih telah menonton!